Lagian sedikit sebenarnya ke saya enggak kurang tepat juga saya sebut ya. Ini ada beban juga tersendiri bagi saya. Kenapa? Yang pertama sekali, dia kan istrinya Mbak Puput. Mbak Puput ini punya anak tiga ini. Dua aja anak laki-lakinya kalau enggak salah saya dibawa ke cerita dia sama saya, dibawa oleh suaminya. Kan punya anak laki-laki dia itu kan. Nah sekarang kan cucu saya ini kan cucu tiri dari dia. Itu yang menjadi pikiran bagi saya. Anaknya aja dibawa. Suaminya yang diserahkan ke suaminya dua. Sama dia satu, ke tiga anak laki-laki. Nah sekarang dia mau ngambil cucu saya. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus aja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Haji Faisal akhirnya membongkar apa alasannya tidak mau menyerahkan HA Sugala ke Dodi Sudraja. terutama soal puput Sudraja. yakni istri dari Dodi Sudraja. Nah hal itu diungkapkan Haji Faisal karena sepertinya netizen ada yang ragu untuk keseriusan Haji Faisal. Dan ini juga penting untuk sidang tanggal 29 Desember. Jadi pengadilan bisa menetapkan hak wali dan hak asugala ini atas nama siapa. Karena menurut pengadilan hanya ada satu nama yang untuk wali. Untuk asuhnya terserahlah siapa yang nanti bergantian atau bagaimana. Tetapi untuk wali ini yang perlu ditetapkan oleh pengadilan. Nah akhirnya Haji Faisal pun seperti dilansir dari Sriwijaya Post. Haji Faisal membeberkan borok puput istri Dodi Sudraja. Nah bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya yuk. Kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin. Kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari Sriwijaya Post Pantas bersih keras Faisal bebertan borok puput Istri Dodi Sudraja Bak puput ini punya tiga anak Hak perwalian terhadap galas keadilan sah terus diperlebutkan. Sidang yang akan nanti ditunggu-tunggu adalah tanggal 29 Desember. Pihak Dodi Sudraja dan Haji Faisal saling Beradu argumen untuk mendapatkan hak perwalian tersebut. Dodi Sudraja mengatakan bahwa ia memperlebutkan hak perwalian ini Agar cucunya tidak bertanya saat besar kenapa tidak diperjuangkan. Namun baru-baru ini terungkaplah alasan Haji Faisal Memperjuangkan hak perwalian cucunya Galaskai Ardiansah. Melalui postingan akun TikTok At Potongan Kehidupan 31 Barat Jumat 24 Desember 2021 Terlihat Haji Faisal sedang podcast bersama Selin Evangelista. Pada podcast itu Haji Faisal mengatakan kepada Selin Aib dari Puput istri Dodi Sudraja. Aib yang dimiliki Puput inilah yang membuatnya ragu Untuk memberikan hak perwalian Galaskai Ardiansah kepada Dodi Sudraja. Ini ada beban tersendiri bagi saya. Kenapa? Karena pertama kali dia kan istrinya. Istrinya kan istrinya Pak Dodi. Itu Mbak Puput. Mbak Puput ini punya 3 anak. Punya anak 3. 2 anak laki-lakinya dibawa oleh suaminya. Cerita dia ke saya. Kan punya anak laki-laki dia itu kan. Nah sekarang saya ini adalah cucu tiri dari dia. Itu yang jadi pikiran saya. Cerita Haji Faisal kepada Selin Evangelista. Selin yang mengetahui hal tersebut melanjutkan perkataan Haji Faisal. Anaknya aja dibawa ujar Selin Evangelista. Oleh suaminya diserahkan ke suaminya 2 sama dia 1. Kan 3 anaknya. Nah sekarang dia mau ambil cucu saya. Dimana cara berpikir saya untuk menyamankan pikiran saya. Lanjut Haji Faisal. Selin pun menjawab kembali perkataan Haji Faisal. Dengan mempertanyakan bagaimana pihak Dodi Sudraja merawat jalan keadriansah nantinya. Gimana dia cara dia merawat? Tanya Selin Evangelista. Haji Faisal pun menjawab dengan sebuah perumpamaan. Dimana dia akan memberikan galas keadriansah jika Dodi Sudraja dapat mengasuh sang cucu. Nah iya kalau seumpama dia anaknya aja 7. Masih hebat-hebat mungkin saya tambah satu lagi. Tidak masalah ucap Haji Faisal. Ini aja dibawa. Suaminya. Diserahkan ke suaminya 2 sama dia 1. Kan 3 anak. Nah sekarang dia mau ambil cucu saya. Di situ agak. Itu gimana gitu. Gimana cara berpikir saya untuk menyamankan pikiran saya. Jadi menyamankan pikiran saya itu. Gimana cara dia ngerawatnya. Selin mengerti perumpamaan Haji Faisal pun menjawab. Gak ada masalah gitu. Anaknya jadi orang semua gitu. Jawab Selin. Iya. Tapi ini anaknya 3. 2 diserahkan kepada suaminya. Satu di dia. Terus mau ngambil cucu diri. Disitulah saya berpikir ini kurang tepat. Tengah Haji Faisal. Selin yang menjadi host dalam podcast itu berusaha untuk netral. Dan tidak berpihak ke pihak manapun. Ia mengatakan kemungkinan kenapa Dodi Sudrajat ingin meminta hak perwalian sang suju juga. Ya mungkin ada rasa sayang. Mungkin aja peduli. Mungkin. Tapi ayo deh. Kita realistis aja. Kita berpikir aja. Anak ini kasihan. Dijadikan perebutan. Realistis aja maksudnya. Ujar Selin Evangelista. Haji Faisal pun menjawab. Alasan sampai detik ini masih berjuang. Mendapatkan hak perwalian sang cucu. Ia pun yakin bahwa hak perwalian itu akan jatuh ke tangannya. Itu masalahnya. Nggak nyaman pikiran saya. Makanya saya berjuang. Untuk mendapatkan dan saya yakin. Hak perwalian ini akan jatuh ke tangan saya. Imbunya. Itulah kekhawatiran seorang kakek kepada cucunya. Dan cucu pertama. Cucu yang masih satu-satunya. Karena dari anak pertamanya. Yang ini Bibi Abiansah. Pasti tidak rela. Dan akan kepikiran. Kalau diserahkan. Kepada orang yang tidak tepat. Yang nanti pertumbuhannya akan bagaimana. Sementara. Untuk membesarkan anak-anaknya saja. Masih belum terbukti. Begitulah mungkin ketakutan dari Haji Faisal. Nggak boleh gimana? Nggak boleh? Uh gitu nggak boleh. Kalau kiss bye? Muah! Kalau dadah? Gimana dadah? Dadahnya? Dadah. Kalau nakal? Nakal? Uh nakal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!